Pemirsa Wali Kota Sorong, Dr. Andes Ekonom Lambertus Citmau berharap rapat kerja daerah pertama DPD BKPRMI menghasilkan keputusan terbaik dan memberikan kontribusi pada pembangunan di Kota Sorong. Wali Kota Sorong melalui asisten dua bidang ekonomi pembangunan secara resmi membuka rapat kerja daerah pertama DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Sorong di Aula Rektorat Unamin Sorong. Pada sambutan Wali Kota yang dibacakan asisten dua Tamerinta Judin, Wali Kota berharap rapat kerja daerah pertama DPD BKPRMI menghasilkan keputusan terbaik dan memberikan kontribusi pada pembangunan di Kota Sorong. Tamerinta Judin menyampaikan selamat dan sukses untuk rapat kerja BKPRMI Kota Sorong. Ia juga meminta pengurus BKPRMI menunjukkan peran dan memaksimalkan fungsi masjid. Menurutnya masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat pengkajian peradaban, pendidikan, dan juga sebagai sarana diskusi yang memberikan manfaat lebih bagi masyarakat. Ketua DPD BKPRMI Kota Sorong, Rustam Rumah III mengatakan tujuan pelaksanaan rakir pertama ini adalah untuk merancang dan membahas serta menetapkan program kerja DPD BKPRMI Kota Sorong periode 2021-2025. Hasim Keliri, CWM Channel